6 Jenis Kucing Hutan Indonesia Yang Terancam Punah Ada banyak jenis kucing yang dapat kita temukan di Indonesia. Namun spesies kucing hutan tentu masih terdengar asing di telinga kita. Indonesia sendiri memiliki jenis kucing hutan yang lucu, tapi sayangnya keberadaan mereka saat ini terancam punah. Nah, pada video kali ini, kucing meong akan membahas 6 jenis kucing hutan asli Indonesia yang populasinya terancam punah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia kucing. 1. Kucing Emas Kucing Emas merupakan salah satu kucing hutan yang bisa kita temukan di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kucing ini masih satu famili dengan kucing besar Velidae, sehingga ukuran tubuhnya cukup besar. Kucing emas diklasifikasikan oleh IUCN sebagai kucing yang terancam punah sejak tahun 2008. Maraknya perburuan dan hilangnya habitat membuat spesies kucing ini terancam punah dan sangat dilindungi di Indonesia. 2. Kucing Batu Kucing Batu merupakan kucing liar kecil yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kucing batu juga kerap disebut sebagai Marble Cat. Kucing batu dianggap sebagai kucing yang sangat gesit, terlebih saat ia sedang berada di atas pohon. Pada tahun 2002, jenis kucing ini terdaftar dalam spesies rentan atau terancam punah oleh IUCN akibat perburuan liar yang tidak terkendali. Diperkirakan populasi kucing batu di seluruh dunia hanya ada sekitar 10.000 ekor. 3. Macan Dahan Macan Dahan adalah kucing hutan yang mendiami wilayah Kalimantan dan Sumatera. Macan Dahan memiliki bulu berwarna abu-abu kecoklatan dengan pola mirip seperti awan. Macan Dahan merupakan predator nomor satu di wilayah hutan tropis Kalimantan karena badannya yang kekar dan memiliki otot yang sangat kuat. Pada tahun 2008, IUCN mengklasifikasikan kucing ini sebagai spesies yang terancam punah dengan jumlah populasi kurang dari 10.000 ekor. 4. Kucing Merah Kucing Merah merupakan salah satu kucing liar endemik pulau Kalimantan. Keberadaan kucing merah saat ini sudah jarang ditemui jika dibandingkan dengan spesies kucing lainnya. Pada tahun 2002, IUCN mengklasifikasikan spesies kucing ini terancam punah karena penurunan populasi yang diperkirakan lebih dari 20% akibat hilangnya habitat. Penebangan hutan dan perburuan liar adalah faktor utama dari penurunan populasi kucing ini. 5. Kucing Belacan Kucing Belacan memiliki nama yang cukup bervariasi seperti kucing congok, macan akar, kucing kubuk, atau macan rembah. Namun orang barat lebih mengenalnya dengan sebutan asian leopard karena coraknya yang mirip dengan macan tutul. Ada tiga jenis kucing belacan yang masih hidup di Indonesia saat ini, yaitu Bengalnensis sumatranus yang ada di Sumatra, Bengalnensis borneonsis yang ada di Borneo, dan Bengalnensis javanensis yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Saat ini kucing belacan menjadi ras kucing hutan yang sangat dilindungi karena populasinya yang diambang akan kepunahan. 6. Kucing Bakau Jenis kucing hutan langka yang terakhir adalah kucing bakau, atau lebih dikenal dengan sebutan kucing pemancing. Kucing bakau hidup di area rawa-rawa atau tepian sungai yang terkena pasang surut air laut di beberapa pulau Jawa. Kucing bakau ini adalah salah satu spesies kucing yang tidak takut dengan air. Bahkan kucing ini justru dapat menyelam untuk menangkap ikan. Pada tahun 2008, IUCN mengkategorikan jenis kucing ini dalam status terancam punah karena habitatnya yang semakin menurun. Itulah 6 jenis kucing hutan asli Indonesia yang sudah terancam punah. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama habitat mereka agar bisa tetap lestari di alam liar. Klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan subscribe kalau kalian suka dengan channel Kucing Meo. Sampai jumpa di video selanjutnya.